Intro Andai kata ada orang luka dan luka tersebut dianggut tak utuhnya Maka pertama kali yang harus dilakukan hendaknya mencopot perban Sekiranya perban tadi dapat menghalangi air uduknya ketika dia membasuh anggota uduknya tersebut Maka wajib bagi dia untuk membuka perban Jika tidak memungkinkan untuk dibuka perbannya Maka hendaknya dia tetap beruduk tanpa membuka perban Hanya bagaimana untuk menyampaikan air yang dokter tadi bilang tidak boleh kena air Bahkan perbannya saja tidak boleh dibuka Maka solusinya yang sehat alias yang tidak terperban tetap dibasuh dengan air uduk Kalau memang tidak tetap wajib untuk dibasuh Katakanlah simpelnya di tangan ya Tetap dibasuh anggota yang sehat yang tidak terperban Nah yang dibawah perban yang tentunya tidak terkena air uduk Karena memang tak disiram Kena larangan tadi Maka ditayamumi Tayamumi itu tujuannya sebagai ganti dari anggota yang tidak terkena air dibawah perban Berarti dia dua Dua kali atau dua praktek taharahnya Satu kali beruduk Yang kedua tayamum Tayamum itu untuk menambal anggota yang tidak terkena air Hanya nanti kapan dia beruduk Nah itu nanti kita atur Tergantung posisi perbannya Tidak boleh kemudian beruduk bertayamum dulu Habis itu baru beruduk Tidak boleh Karena di dalam uduk itu ada tertib Maka andai kata di tangan Ini gambaran simpelnya Andai kata di tangan Berarti saya basuh ini Karena ini yang tidak perban Katakan nih jam saya ini yang perban Ini berarti sehat Berarti Saya basuh tangan kanan setelah wajah Basuh tangan kanan Saya basuh ini Tangan saya Saya basuh bergelangan Ini kan tidak Tidak boleh saya lanjutkan Untuk mengusap kepala Kenapa Karena belum sempurna tangan saya Karena yang di bawah perban belum terkena air Berarti saya harus bertayamum dulu Tayamum Sok bujah Tangan Baru lanjutkan Karena kalau langsung kita melanjutkan Berarti kita tidak tertib Karena tertib itu Hendaknya setelah sempurna anggota Baru berindah kepada anggota Setelahnya Sementara tangan kita Yang belum ditayamum Yang tidak kena Berarti belum sempurna Maka posisi tayamum itu Harus di Harus di tempat Dimana kita Kita berpake perban Jadi lanjutkan tayamum dulu Baru lanjutkan masuk kepala Kalau di kaki Simpel Dah tidak perlu ini Habis berarti habis basuh Kalau di kaki perbannya Yang tak terkena langsung tayamum Habis itu bubar langsung Selesai Itu kalau seandainya Udu Tapi kalau seandainya Dia mau mandi Ada sebesar Kebetulan pakai perban Junub pula Andai kata Maka kata ulama Dia bolehlah bertayamum dulu Baru ber Baru dia mandi Atau mandi dulu Baru Bayamum Bebas Kenapa Karena mandi itu Tidak ada tertib Mandi kan Tidak ada tertib Tidak ada Mandi itu Sunnah saja tertib Dari kepala Baru kanan Kiri Itu mandi Kalau untuk ada tertib Sehingga tak boleh melangkaui Kita orang Sebelum Ya sudah Itu gambaran singkat Singkatnya